Kalian berada di sini adalah berada di tempat yang paling tepat. Tempat yang paling aman. Dan tempat yang keren. Jadi saatnya santri itu ya keren. Keren. Iya harus keren. Kan orang mungkin ada beberapa di kota yang menganggap bahwa anak-anak zaman kekinian gitu. Itu terkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh salam. Sehat ya? Alhamdulillah. Ditanya duluan nih sama aku. Sehat ya? Oh iya sehat bang. Kalau nggak sehat kan nggak nyamah sini ya? Nggak nyamah sini. Aduh-adung. Bandung. Aduh-adung. Aduh-adung. Sehat ya sih? Kediri aman ya? Aman? Aman terkendali? Gimana? Bandung. Ya aman-aman aja sih. Kemarin adanya Bandung banjir ya? Ada yang berapa di daerah Bandung-Bandung pojokannya. Itu seperti biasa. Karena musimnya hujan sih. Serebon juga pada hujan terus. Tadi itu bang. Tadi kan ada saudara kita. Opik. Kan isi juga tadi. Mas Opik ada ya? Ada tadi. Udah pulang? Udah. Langsung ke Jember. Langsung ke Jember. Balik kampung. Pulang kampung. Tadi cerita. Kan aku cerita. Tanya si sukses story-nya di Halofa. Nah ternyata di Halofa itu terwujud dari 17 tahun perjalanan Bang Opik. Spiritualnya lah ya? Iya. Spiritualnya. Kalau Bang Carli spiritualnya yang lagu yang paling mengena itu di lagu apa itu? Banyak sih ya. Ada beberapa lagu yang aku bikin tuh. Memang orang pahamnya mungkin memang itu adalah bentuk percintaan aku kepada perempuan. Oh iya iya. Perempuan ke laki-laki. Itu aja kan. Padahal ada beberapa. Maksudnya bukan beberapa lagu. Maksudnya hampir banyak juga. Jadi ketika bikinnya itu memang arahnya arah ketuhanan gitu. Kayak biarkan aku jatuh cinta. Itu kan juga. Orang menyangkanya bahwa itu ada bentuk percintaan manusia dan manusia. Tapi gak apa-apa gak masalah. Terus aku padamu. Kalau kebesaranmu udah jelas religis. Ya saat terakhir punya pesan moral juga. Ya saat terakhir punya pesan moral sebuah kekuatan sebuah cinta dan kasih sayang. Ya itu juga yang maha memilikinya adalah Tuhan. Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi aku padamu biarkan aku jatuh cinta. Terus aku kehilangan. Itu juga salah satunya gitu. Terus ada Sayyidina Muhammad. Itu jelas religis. Ingat beberapa tahun yang lalu Bang Charlie merilis Solawat. Lagu-lagu Solawat. Lagu-lagu Solawat ya. Kan pernah dibawain di sini dulu. Tapi belum merilis itu sebenarnya. Belum ya. Belum merilis. Cuman memang senang aja dibawain itu lagu. Emang belum sampai detik ini lagu itu belum dirilis. Belum dirilis. Karena sayang kalau hanya sekedar merilis lagu terus tidak punya momentum yang tepat dan dukungan-dukungan yang tepat. Jadi enggak nyampe pesan moralnya. Jadi memang harus nunggu waktu momentum yang tepat gitu kan. Dan tidak nanggung nantinya. Enggak nanggung. Seperti itu. Jadi kalau menurut Bang Charlie lagu itu merupakan tidak hanya sebuah ungkapan ya. Tidak hanya sebuah industri menciptakan lagu gitu. Oh enggak lah. Enggak ya? Enggak. Itu memang pesan-pesannya itu harus tersampaikan gitu. Harus. Harus tersampaikan. Makanya sekarang ini aku kebetulan memang lebih senang membuat lagu-lagu yang punya nilai-nilai spirit gitu kan. Ya dulu oke lah buat industri kayak cari pacar lagi kayak buspay kayak gitu-gitu oke lah itu kebutuhan hiburan. Tapi sekarang-sekarang ini aku lagi senang memang bagaimana membuat suatu ungkapan tentang sebuah spirit. Spirit-spirit spiritual yang lainnya gitu kan. Lebih luas lah gitu kan. Kayak istana bintang gitu kan. Itu spirit kehidupan juga gitu kan. Terus ya banyak bikin lagu-lagu yang lainnya juga. Sekarang aku lagi bikin juga tentang kerinduan sekolah ya. Jadi kangen sekolah. Nah ini yang mau dirilis segera gitu kangen sekolah. Karena aku baca alamnya ini kan memang mereka sangat merindukan banget ya anak-anak gitu kan. Apalagi sudah berapa lama ini. Hampir setahun. Hampir setahun ya. Hampir setahun. Hampir setahun. Dan ada juga yang anaknya temen tuh nangis gitu. Kangen sekolah gitu ya. Kangen temen-temennya. Terus kangen temen-temennya. Kangen ke kantin, kangen gurunya kan gitu. Makanya aku membuat lagu ini tuh supaya mempertegas bahwa inilah pentingnya sekolah gitu. Ternyata belajar di rumah diajarin sama ibunya lebih sehoror kan. Iya kan bener gak? Lebih horor. Jadi ya lagu ini akan mengedukasikan bahwa betapa pentingnya sekolah. Jadi sekolah tuh bukan hanya sekedar belajar study ininya saja. Tapi kan nilai-nilai sosialnya kan lebih banyak. Dan disitulah nilai-nilai ketuhanan gitu kan. Bagaimana tatapan guru kepada muridnya gitu kan. Dengan tulus gitu kan. Mengajari anak muridnya gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar suruh dikasih tugas doa kan gitu mah. Jadi marketing percetakan nantinya gitu. Makanya aku punya tagline sekarang ini kan di kangen sekolah itu tagline-nya nantinya ke depan bahwa pendidikan masa depan adalah pendidikan yang berbasis kasih sayang. Oh, jadi itu dikembalikan lagi ke ranah yang dulu ya. Oh iya. Jadi kan seperti ranah pesantren itu kan tidak hanya sekedar pembelajaran tapi kan juga pendidikan. Dan yang pendidikan itu yang paling penting adalah contoh. Iya. Contoh. Kan ada budi pekerti gitu kan yang harus diinikan. Makanya didasari dulu nih. Makanya yang perlu harus diinikan. Ini kan peradaban baru Gus. Betul, betul, betul. Nah ini peradaban baru yang kita semua tidak bisa menutup mata lah bahwa ini sesuatu yang realistis terjadi di dunia. Bukan Indonesia saja bahwa kesulitan semua lini gitu kan. Jadi sekolah sekarang susah gitu kan untuk masuk ke sekolah. Semua virtual gitu kan. Jadi momen yang mungkin ya berharga banget. Iya. Ketemu santri-santri gitu kan. Bahwa santri itu memang keren gitu. Jadi santri. Jadi aku bilang menyuarakan ke pondok manapun bahwa ke santri-santri bahwa kalian berada di sini adalah berada di tempat yang paling tepat. Tempat yang paling aman gitu kan. Dan tempat yang keren. Jadi saatnya santri itu ya keren. Keren. Iya. Kan orang mungkin ada beberapa di kota yang menganggap bahwa anak-anak zaman kekinian gitu kan. Kalau pondok itu terkesan. Kalau band sih band ST12 mungkin kan. Atau band kangen band gitu kan. Maksudnya jadul lah gitu. Maksudnya kayak gimana. Padahal nggak. Justru NKRI ini ada karena memang ada pondok santri. Iya. Jadi memang pertama kali pendidikan yang ada di negeri ini adalah pondok pesantren. Untuk pendidikan yang modern sekarang ini kan modifikasi dari berbagai macam. Diambil dari berbagai macam cara yang di dunia modern kan. Iya. Universitas yang pertama kali itu yang ada di Maroko itu juga mengadopsi pesantren. Ya itu cikal bakal pesantren. Cikal bakal pesantren. Cikal bakal pesantren. Sampai sekarang pun juga itu masih jalan. Dan yang jadi lebih luar biasa lagi kalau di Oxford gitu ya. Kalau di Oxford itu para murid itu menghormati dosennya. Itu sama seperti halnya santri menghormati Kiai-nya. Jadi nilai sebuah tawaduk. Nilai sebuah sopan santun itu memang di atas segalanya. Iya makanya itu tadi. Kembali lagi. Yang hilang sekarang ini adalah kemisteri antara guru dan murid. Atau murid dan guru. Sekarang banyak murid juga yang berani ke gurunya. Banyak juga guru yang istilahnya tidak punya kemisteri, tidak punya kasih disitu. Jadi ini dua-duanya kehilangan. Bagaimana ini bisa memberikan suatu nilai-nilai kebaikan kalau ini tidak ada kemisterinya. Sedangkan guru itu adalah sebagai tonggak untuk bagaimana menciptakan anak-anak bangsa. Penerus-penerus bangsa lebih punya nilai-nilai kebaikan dan kesuksesan yang nanti ke depan mereka yang akan raih. Terima kasih telah menonton!